Sir Alex Ferguson pernah cekcok dengan Wayne Rooney. Soalnya, Rooney membuat permintaan yang saat itu sulit dikabulkan, yakni mendatangkan Mesut Ozil. Begini ceritanya. Ozil pensiun di usia 34 tahun. Alasan fisik jadi yang utama karena terlalu sering mengalami cedera. Nama Ozil pertama kali mencuat saat ia menjadi penggawa Werder Bremen. Namanya kemudian semakin tenar setelah penampilan apik bersama timnas Jerman pada Piala Dunia 2010. Sejak saat itu, ia berpengen bersama klub besar macam Real Madrid dan Arsenal. Sejak 2021, ia bermain untuk dua kesebelasan Turki, yaitu Venerbah dan klub terakhirnya, Istanbul Basak Sehir. Saat nama Ozil gemilang karena penampilannya di Afrika Selatan 2010, beberapa klub besar Eropa menunjukkan ketertarikannya kepada mantan penggawa Schalke ini. Salah satunya adalah Manchester United. Ketertarikan kuat United kepada Ozil terjadi setelah turnamen Piala Dunia tersebut. Jerman menang 4-1 melawan Inggris dengan Ozil yang bermain cukup ciamik dengan satu asis kepada Thomas Muller untuk gol keempat. Salah satu pemain Inggris asal United saat itu, Wayne Rooney, terkesima dengan penampilannya. Ia pun langsung mendesak Sir Alex Ferguson untuk merekrut Ozil setelah pulang dari turnamen Piala Dunia. Sayangnya hal itu tidak terrealisasi. Alasannya sederhana, karena Ozil tidak pernah masuk ke dalam radar setan merah. Namun, Rooney tetap mendesak Vergi. Ia ingin agar United bisa menikung pemain yang saat itu sudah hampir tekan kontrak dengan Real Madrid. Tesal dengan tingkah Rooney, Ferguson pun marah. Ferguson menegaskan kalau membeli pemain itu bukanlah urusan Rooney. Apalagi Ozil tidak ada dalam radar United. Ferguson tidak pernah mempertimbangkannya. Vergi pun bersikeras kalau keputusan tidak merekrut Ozil adalah keputusan yang benar. Ozil kemudian resmi bergabung dengan Lost Galacticos senilai 16 juta pound, dan menjadi bagian dalam tiga musim kepelatihan Jose Mourinho. United kemudian merekrut playmaker lain pada 2012 dalam wujud Shinji Kagawa yang sayangnya tidak menunjukkan penampilan yang optimal. Apa yang dilakukan Rooney saat mendesak Ferguson membeli Ozil adalah bagian dari kisah ketika top skor sepanjang masa United ini mengancam akan keluar dari United lebih dari satu dekade lalu. Ketika itu, United baru saja gagal meraih gelar juara Liga Inggris pada musim 2009-2010. Salah satu alasan wazah ketika itu adalah karena United tidak memiliki pengganti dengan kualitas yang sama setelah mereka mengeluarkan Carlos Tevez dan juga Cristiano Ronaldo. Saat itu, Ferguson menggantinya dengan Antonio Valencia dan juga Michael Owen. Rooney merasa United tidak lagi ambisius dalam perburuan gelar yang langsung dibantah oleh Vergi. Lepas dari Real Madrid, Ozil akhirnya bermain di Premier League bersama Arsenal. Hingga karirnya merdup, United terus dikabarkan tertarik kepada Ozil, meski akhirnya tidak kesampaian hingga ia pensiun.